5 Pesepak Kola Top Dunia Yang Paling Kaya Pada 2024 Menarik Di Ulas Salah satunya pemain yang pernah melawan Persija Jakarta. Dia punya kekayaan mencapai 326 triliun rupiah. Aksi Ciamik sejumlah pesepak bola di atas lapangan telah berhasil membawa nama mereka makin tenar. Mereka pun akhirnya bisa merauk banyak pundi-pundi uang seiring tenarnya nama mereka. Lantas, siapa saja pesepak bola itu? Dilansir dari Financial Express, berikut 5 Pesepak Bola Top Dunia Yang Paling Kaya Pada 2024. 5 Neymar Junior, 200 Juta Dolar Atau 3,2 Triliun Salah satu pesepak bola top dunia yang paling kaya pada 2024 adalah Neymar Junior. Karir Neymar berjalan fantastis karena dirinya memang punya bakat gemilang. Dia pun menyebet banyak penghargaan bergensi. Tak hanya sukses dalam meniti karir di level klub, Neymar juga punya pengaruh besar di panggung internasional. Ia memainkan peran penting dalam perjalanan Brazil meraih medali emas Olimpiade pada 2016. Kontribusinya berlanjut dengan kemenangan Brazil di Copa America 2019, semakin mengukuhkan warisannya sebagai tokoh kunci dalam sejarah sepak bola negaranya. Karirnya yang cemerlang telah membawanya mendapat bayaran besar. Dia bahkan mengantongi kekayaan sebesar 200 Juta Dolar Atau 3,2 Triliun. 4. David Beckham, 450 Juta Dolar Atau 7,3 Triliun Rupiah David Beckham memang telah pensiun sebagai pesepak bola profesional. Tapi, legenda Manchester United ini tak sepenuhnya meninggalkan dunia sepak bola karena masih punya klub sepak bola, yakni Inter Miami. Tak ayal, Beckham tetap menjadi ikon global dalam dunia sepak bola. Kesuksesan luar biasa Beckham di lapangan membuatnya mendapat banyak pundi-pundi uang. Apalagi, dia punya kecerdasan dalam menjalani bisnis sehingga telah mengumpulkan kekayaan bersih sebesar 450 Juta Dolar Atau 7,3 Triliun Rupiah. 3. Cristiano Ronaldo, 500 Juta Dolar Atau 8,1 Triliun. Di urutan ketiga, ada Cristiano Ronaldo. Mega bintang asal Portugal ini punya kekayaan sebesar 500 Juta Dolar Atau 8,1 Triliun. Nama Ronaldo memang begitu tersohor di dunia sepak bola. Sebab, karirnya dipenuhi dengan berbagai penghargaan, termasuk 5 trofi Ballon d'Or yang mengesankan. Pencapaian ini menjadikannya sebagai pemain Eropa paling berprestasi dalam sejarah. Ronaldo juga memegang gelar sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di sepak bola internasional. Ini jadi bukti kehebatannya dalam mencetak gol dan pengaruhnya yang abadi dalam olahraga. 2. Lionel Messi, 600 Juta Dolar Atau 9,7 Triliun. Lalu, ada Lionel Messi di urutan 2. Dia telah menjadi mega bintang di dunia sepak bola karena berhasil mengukir prestasi fantastis. Bahkan, Messi sudah mendapat 8 trofi Ballon d'Or. Di balik prestasinya yang ciamik, Messi menjadi pesepak bola terkaya kedua di dunia. Dia memiliki kekayaan bersih sebesar 600 Juta Dolar Atau 9,7 Triliun. Messi memang punya bayaran tinggi di klubnya. Berdasarkan rilis dari asosiasi pemain MLS, Lionel Messi menghasilkan 16,8 Juta Pound Sterling, sekira 322,9 Milyar, permusim di Inter Miami. 1. Faik Bolkiah, 20 Milyar Dolar Atau 326 Triliun. Terakhir, ada Faik Bolkiah. Pesepak bola yang satu ini berasal dari keluarga kerajaan di Brunei Darussalam. Dengan bakatnya, dia pun jadi andalan timnas Brunei Darussalam sejak 2014. Bahkan, Faik pernah menjabat sebagai kapten pada 2018. Di luar kemampuannya di lapangan, Faik mendapat perhatian sebagai pemain pesepak bola terkaya di dunia. Kekayaan bersihnya mencapai 20 Milyar Dolar Atau 326 Triliun. Faik Bolkiah sendiri kini membela klub Thailand, Ratchaburi FC. Dia pernah memperkuat klubnya melawan Persija Jakarta dalam laga uji coba yang digelar di Stadion Patriot pada pertengahan 2023. Dalam laga itu, tim Faik kalah 0-1. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!